Idilah video amatir kondisi ruang pasien di dalam RSUD Kanjuruan, Kepanjen, Kabupaten Malang, usai diguyur hujan deras dibarengi angin kencang. Kanopi RSUD juga tampak ambruk akibat tidak kuat menahan derasnya hujan. Beruntung patahan kanopi tidak menimpa kendaraan di bawahnya karena kondisi sedang sepi. Kondisi RSUD sendiri masih dalam perbaikan pemborong dan belum sempat diserah terimakan kepada pihak RSUD namun sudah robo. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon, Direktur RSUD Kanjuruan, Dr. Bobi, membenarkan kejadian tersebut. Hujan disertai angin menyebabkan atap ruang pasien yang tengah direnovasi porak-poranda serta kanopi depan RSUD yang belum sempat diserah terimakan pemborong robo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Warga diminta selalu waspada saat berada di dalam maupun di luar rumah. Apalagi kondisi hujan disertai angin kencang masih mengancam hingga Desember mendatang.